Masya Allah, sepatunya cakep banget bang Beli di mana bang? Cabut ya WMM, ciao Bismillahirrohmanirrohim Balik lagi, sensi lagi Akhirnya balik lagi, riding lagi Pakai ini nih Panda, akhirnya pakai Panda ya men ya Police, Electropolis Harley Davidson Polisi Tahun 2014 nih Mantap, mantap, mantap Gue pakai ini Buat Satmori Barang si Manalus Moro Vlog Tapi dia mau nge-gym Gue hari ini ada janji lagi Jadi gue harus pulang Ini kayak gini kurang lebih motornya Kenal potnya udah full system Depannya pakai True Dualnya Van St. Heinz Yang header ya Kalau di mobil nih yang dua ini Terus belakangnya pakai ker-ker Suaranya kenceng banget, parah Terus open air Jadi ini covernya doang Dalamnya udah open air ini pakai KNN kayaknya Terus Udah sih itu doang Joknya jok polis lah ya Ada pairnya Terus Ya Mirip-mirip kayak polis yang tempoh hari gue pakai Yang polisnya Manalus Moro Vlog Tapi ini yang 2014 Sedikit-sedikit beda Kalau yang 2000 Eh Yang sebelum 2014 pokoknya Di saddlebacknya ini Di box campingnya ini ada puterannya Kalau yang ini Pakai tuas gini Ini bukanya Gitu Kalau yang dulu puterannya disini Khasnya ya Masya Allah Ada Lambo Galardo yang Convertible di jauh sana Suaranya men Ker-ker Ini ada speaker Kiri-kanan nih Ya Tapi cuman covernya doang Dalamnya kosong Karena ini gak ada head unit Karena motor polisi kan Terus Merah-merah ini Yang kiri buat Apa ya tadi dicoba ya Kiri buat Toa Ini yang merah Nah yang kanan ini Buat lampu strobe Strobe depan sama belakang Pokoknya tinggal diatur gitu Hazard disini Engine cut off disini Terus buat trip yang ini Ini buat dim Klaxon Normal sih Ini miles Karena emang dari Amerika Ininya bukan Apa namanya Kilometer RPM Voltmeter Terus Bensin Terus di bawahnya tuh ada Property of City of Longview Texas Kalau kalian bisa lihat Itu di bawah sana Gitu Kayaknya gue pake jalan ya Bismillahirrahmanirrahim Disininya ada buat Naruh Eh apa Kisih-kisih angin Dari depan Terus Ada konsulnya juga disini Konsulnya kecil Kalau dulu Gak kayak gini tuh Ada buat USB juga Disini Nah gitu lah Bedanya sama punya Bro Monalus itu Dia punya itu kan Yang berapa ya 2010 Apa ya Kalau gak salah ya Lupa gue tahunnya Yang pasti yang sebelum 2014 Yang model sebelum ini Selaknya beda Terus Punya Manalus itu Sudah di upgrade Dia punya Stangnya diganti Stangnya diganti Ape Hanger Jadi lebih Galat lagi Lebih Keliatannya kayak Modifan Nah kalau Yang Panda Yang kali ini gue pake ini Panda itu karena Warna nya hitam putih ya Kayak Panda Makanya orang-orang Biasanya Dibilangnya Polis Panda Elektra Panda Elektra Polis Panda Gitu Nah kalau yang ini Elektra Polisnya ini Ori Pake Stangnya Spionnya juga Kayak spion motor jadul Kalau kata Manalus Tapi ya Memang begini Ciri khasnya Polis Biar Original aja Gitu Enak sih motornya Enak banget Udah gitu kan Jadi Ini Setelah diganti True Dual Dan diganti Kerker Exhaust systemnya Ini Dipakein lagi Super Tuner Super Tuner itu Semacam Power Commander Power Commander tuh Kalau kalian gak tau Itu apa Namanya Echu gitu Echu Bukan piggyback ya Echu Nah Echunya itu Di Reflush Tapi Reflushnya Sekalian di Dyno Jadi bener-bener Ketemu settingan yang pas Jadi ini motor Kalau menurut gue pribadi Si larinya Jahanam sih Buat ukuran Harley ya Jangan lu bandingin Sama Motorsport Atau sama GS Saja deh Wah jauh lah Tapi ini Jahanam larinya Gue gak bohong Asli Asli Gue gak bohong Ini bisa Gue bilang Harley yang salah satu Harley Touring ya Tapi ya Harley Touring yang kenceng Yang gue naikin Rasanya Bisa dibilang Mirip-mirip kayak naik GS Kencengnya Kenceng banget Dan Karena posisi duduknya tinggi Ya Ini kan posisi duduknya Kalian mungkin bisa lihat lah Biasa Gue naik Ultra Bada kuning itu Iya kan Biasanya gue pake Ultra Gak setinggi gini Pastikan view-nya Nah ini jadi Kayak lu ngerasanya Lebih pede aja Buat handling ya Kalau Gue sih Begitu menurut gue Enaknya bukan main Parah Larinya kenceng Handlingnya enak banget Posisi naiknya itu Tegak banget Banget Bener-bener santai banget Lebih Nyantai dari bawah GS Nyantai banget ini Posisinya parah Cuman minusnya Kalau misalkan Tinggi kalian di bawah 175 Sih agak PR sedikit ya Agak PR sedikit Tapi Bukan masalah yang berarti Berarti banget sih Masih bisa lah Masih bisa di Iniin Kalian Akalin lah Pake misalkan Cana yang lebih Santai Gak terlalu ketat ya Yang lebih Yang lebih nyantai lah Settingannya kalian Pasti nemu sendiri Kalau kalian Ada yang komen nanti Ah lu cuman Ngasih tau enak banget Enak banget Ya emang enak banget Gue mau gimana dong Kalau emang motor enak Masa gue bilang Gak enak Enak-enak banget Tapi ya gitu Apa namanya Gue balik lagi Harus adaptasi Pake ini motor Karena biasa pake Road Glide Yang joknya itu Turun ke bawah Ya kan Joknya itu kayak Lu naik Macem mendelep gitu Kayak yang stangnya tinggi Jok lu di bawah Ini kan tinggi Tegap Jadi Lu harus ngapalin lagi Harus ngebiasain lagi Riding position yang Seperti ini Yang kayak Orang duduk bersila Gini Gila ngangkang banget sih Parah Tapi Fun banget Parah Kalau kalian Kalau kalian Suka Harley Antus ya sama Harley Atau kalian Pengen nambah Harley Gue sangat Nganjurin banget Buat upgrade Ke Polis Entah itu Road King Atau yang Elektra Seperti ini Itu enak banget Motornya parah Apalagi buat jalan jauh City ride juga Enak banget Parah Minusnya Ya paling yang kayak gue bilang Masalah tinggi aja sih Tinggi motornya itu Memang Agak Mengganggu mungkin ya Buat yang Di bawah 175 cm Tingginya Gitu Lain-lain sih Oke fine Lari kenceng Handling enak Posisi nyantai Apalagi ya Oh iya Satu lagi yang gue ngerasain banget Dari Harley-Harley Badak-badak Yang besar-besar Yang pernah gue pake Tipe Harley Yang 2014 Keatas itu Gue ngerasain Improve Di Sistem pengeremannya Ya Sistem pengeremannya Luar biasa sih Gue ngerasain Mereka Apa namanya Upgradenya Bagus sih IBS itu Lebih berasa Ketika lo Agak jalan Speeding sedikit Gitu ya Kalian mau ngeram depan Itu berasa EBSnya kayak Tut 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 Kayak apa sih Kayak kan Ke EBS kayak Nahan-nahan Supaya gak ngunci Itu berasa banget Dibandingkan Harley Harley yang sebelumnya ya Yang udah EBS juga Ini improve banget Mereka Good job lah Buat Harley Untuk yang Tahun-tahun baru Oh iya Mungkin kalian nanya Kayak Bang kok Pakainya box sih Belakangnya Apa namanya Box polisi Bukan pake Lampu taman tuh Lampu tiang yang Kayak polisi biasa pake Itu Ini lampu tamannya ada Tapi dicopot Diganti box Karena Yang di amerikanya sih Setau gue ya Yang pernah gue liat Ya pada pake box Ada juga sih Yang pake lampu taman Tapi kayak Kayaknya lebih asik pake box ya Kayak kalian bisa naro Tas kalian Atau kayak Naro gloves Ya naro barang-barang Berharga lah Jas hujan gitu kan Selain di saddleback ya Kan jadi lumayan Kalian punya Tambahan Apa namanya Space Terus Terus Ada indikator gear ya Kalau kalian liat nih Ada dua Di bawahnya jam Ya Itu indikator gear Asik juga Tapi ketika clutchnya Clutch itu Copling Ketika Coplingnya kalian bejek Itu gak nyala Ya Indikator gearnya Jadi Nih Kayak gini nih Satu kan Digi satu Gue bejek Hilang Masuk kedua Tuh Ya kan Kayak gitu Jadi sekarang ada Indikator Gearnya Harley Cakep ya Lama banget ya Gue gak nge-vlog ya Parah Si Parah Gue sih sebenarnya Ada beberapa Stop Tapi bukan Motovlog Yang travel vlog Yang kemarin gue umroh ya Tapi Gue masih nunggu timing yang tepat Untuk nge-publish Itu video Karena Kemungkinan besar itu Ada lebih dari Tiga part Mungkin bisa sampai Lima atau empat part Jadi gue masih bingung Itu antara pin gue Update Atau Yaudah buat kenang-kenangan gue sendiri Gitu loh Bosi Kita lihat aja Apakah mood gue Untuk nge-update Jadi Pengen lagi Karena waktu itu Sempet gue tanyain juga Di postingan Instagram Enaknya gue update Ya kan Bikin vlog atau enggak Gitu kan Jadi ya Kita lihat saja Mood gue nanti Update atau enggak Hehehe Oh iya guys Entah kenapa ya Apa karena Ukuran velgnya naik Atau memang Sesisnya berbeda Apa Gue enggak ngerti juga ya Tapi yang gue rasain Ketika gue naik ini motor Gue rasanya lebih tinggi Daripada yang punya Manalus itu Yang Yang 2010 itu Yang Sebelum Model year 2014 Itu gue ngerasanya Yang ini nih 2014 Sampai yang paling baru 2017 Ini Motor kayaknya Lebih tinggi ya Karena Gue belok-belok itu Enggak Gak gesrok Gesrok Tapi ketika gue pake Motornya Manalus Waktu itu Kalian tau sendiri kan Hehehe The motor orang Belok gue gesrok Gesrok Gesrokin Jadi begitu gue ngerasanya Lebih tinggi Tapi Enak banget Ketika tadi gue coba Untuk Cornering ala-ala Gitu Asik Cornering ala-ala Rasanya men Enggak kayak naik Harley Kalau udah cornering pake ini Nice Prado-nya jarang nih Land Cruiser nih guys Depan Belakangnya Mirip-mirip Escudo ya Kalau kalian gak tau Tapi ini namanya Prado Land Cruiser nih Cakep bro Untipikal Kenapa pot kerker Seperti biasa Menggema ya Menggema Lebih ngegema yang Kayak gimana ya Ini yang menggema lah Gak cempreng kayak Clockworks yang di Road Glide Atau Van Sennheins Yang terlalu Lembut Ini kasar banget nih Nih Kenceng banget Suaranya sih Parah Oh iya Dari yang Video yang Jadi polis sehari Itu Ada Beamer Ada M3 Yang video yang gue naik polis Yang menang halus Itu yang jadi polis Sehari itu Kayaknya banyak yang terinfluence Untuk Memantapkan diri Meminang Elektropolis ya Tapi memang bener kan Apa yang gue bilang Kalau elektropolis tuh Enak banget motornya Kayak Beberapa orang gitu Ada yang Direct message Di Instagram gue Kalau Men asli Gue Nyobain elektropolis Abis gue liat video lo Dan gue Compare sama apa yang gue rasain Bener Elektropolis enak banget Emang enak banget Parah sih Apalagi kalau kalian Udah nyatu ya Phil Panmein dia Gila gila G-Class The best Terbaik G-Class Oh gila Metro Mini nya standing Uh Gila belakangnya men Kayak Airsus bocor Oh iya Lampu depannya Daymaker ya Udah daymaker Bauannya Udah kayak pake Xenon gitu Kalau kalian tau Yang biasa dipake Sama Jeep-Jeep gitu Jeep JK Biasanya yang pake ya Sama Project Hunt Project Hunt nya Defender Itu apa namanya Land Rover Nah biasanya lampu-lampu depannya Kayak gitu Daymaker nya Mungkin kalian Banyak yang nanya Bang coba dong nyalain Strobo nya Iya kan Nanti gue cari tempat yang sepi Jadi komplek ya Nanti gue cari komplek yang sepi Gue nyalain strobo nya Kalau kalian pengen liat Ini bukannya gue mau Arogan Dalam Arti jelek ya Ini buat Edukasi aja gitu Kan kayak yang Di videonya Yang gue Naik polisnya Manalus Gue belum ngerti Cara nyalain Yang box nya itu gimana Nyalain yang Depannya gimana Iya kan Strobo depannya Nanti gue cobain ya Tapi kalau di komplek aja Karena gak boleh Sebenernya pasang-pasang Kayak gitu kan Bukan pasang sih Tapi memang dari sananya Dari Ini motor datengnya Juga udah Ada strobo nya gitu Karena emang bener-bener Motor polisi Motor polisi Texas Yang ini Si panda ini Namanya panda Ini panda Texas ya Bukan panda lokal ya By the way ya Hehehe Nah sini aja deh Di depan Bekas tempat Orang-orang Yang gak pengen Kesini nih Jaman dulu nih Kalau kalian Tau nih tempatnya Orang-orang Kalau bisa Jangan ke daerah Sini nih Ini Motornya Gue kasih lihat Sekali lagi Nah ini Lampu strobo nya Gue bilang Itu dari sananya Itu Daymaker nya Dari sananya juga Terus di depannya Ini ada Lampu kecilnya gitu Nyala terus Itu juga ya Katanya yang Membedain polisi Sama street light Ya Velg nya sih Miripnya bukan sama street light Street light yang tahunnya Dia itu velg nya bintang Ini lebih mirip ke Ultra Ini Yang kanan ini Tombol ke kiri Ini yang merah Kalau gue ke kiri Disini bakal ada Indikator Ini ya Ke kanan Juga Ada indikator Nih Itu lampu diskonya Wheelan Iya kan Lampu diskonya Belakangnya juga ada Lampu Ininya Kayak lampu Kecilnya gitu Kan lampu diskonya Belakang 2 Kiri kanan 2 Satu itunya Dibagi jadi 2 Ini depannya Kayak Blitz gitu Ya Jadi kalau biasa Bisa di lampu kecil Ini lampu blitz Ini yang air scope nya Gitu Ya kan Yang kayak street light Tipe-tipe harley yang baru Udah begitu aja Oke Gue kasih lihat juga ini deh Dalamnya Bukanya sama Bukaannya Box nya Kalian lihat nih banyak Kabel-kabel Buat ke ininya nih Strobo-strobo nya gitu Ya Tuh Rangkaian-rangkaian Kayak gini Emang kayak gitu Emang kayak gitu Dari sananya Ya guys Gue rasa segitu aja lah ya Singkat aja kita saat mauri Sekalian jadi polisi lagi Satu hari Jadi polisi Texas Karena ini kebetulan motornya Datangnya dari Texas Hmm Thank you banget Yang udah selalu support gue Yang selalu nungguin video-video gue Thank you yang selalu Mantengin channel gue Instagram gue Di RG700 underscore Kalian the best Terbaik Pokoknya Kalau gak ada kalian Gak mungkin lah gue sejauh ini Bikin video-video Untuk di Youtube Update-update foto di Instagram Nanti Gue bakal nge-share juga Beberapa foto-foto tadi Bareng Manalus Motovlog Waktu di Sensi Di Instagram gue Ntar Tungguin aja ya Oke Gue rasa segitu aja Hari ini ridingnya Sampai jumpa lagi Di riding jadi polis Jadi polis berikutnya Gue RG700 Cabot Assalamualaikum